Kita benar-benar akhirnya belajar dari kejadian itu bahwa ya Mana yang kamu lebih cintai Penciptanya atau yang diciptakan olehnya Disitulah aku belajar Penyesalan memang selalu datang belakangan Dengan suara terisak lantaran Takwalsa menahan tangisnya Menguntai permintaan maafnya kepada Iris Bella sang istri Lantaran ia harus jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya Setidaknya itulah yang kini tengah dirasakan aktor kondang Amar Zoni Ponsalnya setelah tertangkap di kediamannya atas penggunaan narkoba Amar Zoni yang dihadirkan kemarin di Polres Jakarta Selatan Saat menjalani konferensi pers kemarin malam Kerasa takut dan juga perasaan bersalah Tengah dirasakan Amar Zoni atas penggunaan narkoba Memang, musai mengucapkan permintaan maaf Sembari menangis tak lama kemudian Amar mencoba tegar Ia teringat pesan Amar Huma ibunya Yang pernah berpesan terkait masa lalunya Nasi sudah menjadi bubur Apa yang terjadi pada Amar Zoni Tidak bisa kembali ke waktu yang sudah terlewati Alhasil, hukuman tengah menanti Dan Amar Zoni terancam hukuman penjara Maksimal 12 tahun dibalik jeruji besi Ancamannya adalah minimal 4 tahun Maksimal 12 tahun ей Chic Hai ? Hai? Hi 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 Amar zoni Hi Terima kasih telah menonton